Sepasang telapak kaki Wow Ini ya Nah disini terlihat Sepasang telapak kaki Wisata sejarah Bahwa dulunya di Gua Pawan ini Merupakan salah satu Tempat Yang ditutupi dengan Lautan yang dangkal Jasad Ataupun kerangka manusia Yang sudah menjadi tengkorak Sebuah tempat Sehingga tempat tersebut Disebut dengan sebutan Gua Keramat Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya sahib Fihadzal makbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi Goa sakral yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat Merupakan situs arkeologi yang memiliki nilai sejarah yang tinggi Goa ini terkenal dengan seni cadas Prasejarah dan sisa-sisa penguburan Yang berasal dari periode Holosen awal Meskipun situsnya sendiri Kayak akan sejarah Cerita-cerita yang beredar di sekitarnya Seringkali dibumbui dengan unsur mistis Berikut adalah rincian fakta Sejarah dan cerita mistis Yang terkait dengan Goa sakral yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini Zaman batu dan Nabi Adam alaihi salam Zaman batu adalah periode dalam sejarah manusia Periode ini berlangsung sangat lama Mulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu Hingga sekitar 3.300 tahun yang lalu Zaman batu dibagi menjadi 3 periode Paleotikum Zaman batu tua Periode ini ditandai dengan penggunaan Alat-alat batu yang kasar dan sederhana Seperti kapak batu Mesolitikum Zaman batu tengah Pada periode ini Manusia mulai mengembangkan alat-alat yang lebih halus dan kompleks Seperti mata panah dan tombak Neolitikum Zaman batu muda Periode ini ditandai dengan munculnya teknologi pertanian Pembuatan tembikar dan pemukiman tetap Berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Menurut kepercayaan agama Islam, Kristen dan Yahudi Kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidah Siti Hawa Diceritakan dalam kitab suci masing-masing agama Kaitan zaman batu dan Nabi Adam alaihi salam Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Nabi Adam hidup di zaman batu Kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam dalam kitab suci Tidak menyebutkan periode waktu secara spesifik Adapun peradaban awal zaman batu merupakan periode awal peradaban manusia Sementara kisah Nabi Adam alaihi salam menceritakan tentang manusia pertama Meskipun tidak adanya bukti ilmiah Mungkin saja periode awal peradaban manusia termasuk zaman batu Terjadi setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salam Beberapa orang berpendapat bahwa kisah Nabi Adam alaihi salam ini Merupakan algeori yang menggambarkan peradaban manusia sejak awal Kesimpulannya zaman batu dan Nabi Adam alaihi salam merupakan dua konsep yang berbeda Zaman batu adalah periode prasejarah yang ditandai dengan penggunaan alat-alat batu Sementara Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama dalam kepercayaan agama Meskipun tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan langsung antara keduanya Kisah Nabi Adam ini dan periode awal peradaban manusia termasuk zaman batu Memiliki kaitan dalam interpretasi teologis dan filosofis Penemuan arkeologi penggalian Goa Pawon yang telah mengungkap bukti aktivitas manusia yang berasal dari ribuan tahun yang lalu Ini termasuk seni cadas yang menggambarkan hewan dan pola geometri serta sisa-sisa kerangka Dan artefak seperti pecahan tembikar dan alat-alat keseharian di zaman batu Ada pun beberapa fakta dibalik misteri dan ritual kuno di Goa Pawon Peti lasan Prabu Siliwangi Goa Pawon terkenal karena jejak manusia purba dan artefaknya Sementara Prabu Siliwangi itu penting di sejarah Sunda Hidup di abad ke-15 walaupun sama-sama di Jawa Barat Belum ada catatan sejarah atau legenda yang menyebutkan Kalau dua tempat ini ada kaitannya Ada pun yang mempercayai adanya sosok keramat yang pernah uzlah atau bertafakur di Goa Pawon Dibenarkan oleh sebahagian ahli wilayah Bahwa dulunya Goa Pawon merupakan Goa Keramat yang dipergunakan oleh ulama Untuk bermunajat kepada Allah yang Maha Kuasa Sehingga jejak sejarahnya banyak diikuti oleh sebahagian muhibin ziarah Untuk alaf barakah atau tabaruk di Goa Pawon Praktik penguburan Keberadaan sisa-sisa penguburan di dalam Goa menunjukkan Bahwa Goa Pawon digunakan sebagai tempat pemakaman pada periode prasejarah Praktik penguburan yang unik termasuk posisi tubuh Dan dimasukkannya barang-barang kuburan Memberikan wawasan tentang kepercayaan dan ritual kuno penduduk di zaman masa lalu Bukti kuat praktik penguburan manusia Pawon itu Adanya kerangka manusia yang tersimpan di Goa Pawon Para ahli spiritual hingga wisatawan bisa menyaksikan langsung kerangka manusia Pawon tersebut Goa Pawon memberikan informasi berharga tentang keberadaan manusia awal di wilayah tersebut Temuan arkeologi di situs ini berkontribusi pada pemahaman tentang kehidupan manusia prasejarah Budaya dan ekspresi artistik Indonesia Cerita mistis Legenda manusia Pawon yang menimba kehidupan di Goa ini tentu masih menjadi misteri Seiring waktu situs ini telah terjadi dengan legenda dan kearifan lokal Cerita-cerita ini seringkali mengaitkan kekuatan supranatural atau jin yang bersemayam di dalam Goa Menambahkan dimensi mistis pada signifikasi sejarahnya Yang menarik individu yang mencari pengalaman spiritual atau koneksi dengan masa lalu Hal lain yang berkaitan dengan suara dan bisikan gaib termasuk suara yang tidak dapat dijelaskan Bayangan atau perasaan tidak nyaman Cerita-cerita ini terkadang dialami oleh para wisatawan yang berkunjung meskipun seringkali tidak dapat diverifikasi Penting untuk dicatat Memisahkan fakta dari fiksi meskipun signifikasi sejarah Goa Pawon tidak dapat disangkal Cerita mistis yang mengelilinginya harus dilihat dengan mata kritis Penting untuk membedakan antara fakta sejarah yang dapat diverifikasi dan legenda yang tidak dapat diverifikasi Hormat terhadap kepercayaan budaya terlepas dari keyakinan pribadi seseorang Penting untuk menghormati signifikasi budaya dan tradisi yang terkait dengan Goa Pawon Situs ini memegang tempat khusus di masyarakat lokal Dan sejarah serta ceritanya yang harus diperlakukan dengan sensitivitas Sebagai kesimpulan Goa Pawon ini adalah situs yang menarik dengan sejarah yang kaya Dan perpaduan menawan antara penemuan arkeologi dan cerita mistis Meskipun nilai ilmiah dan sejarah situs ini tidak dapat disangkal Unsur-unsur mistis menambahkan lapisan yang menarik pada daya tariknya Salah satu cerita mistis yang terkenal terkait dengan Goa Pawon adalah larangan mengucapkan kata lada Siapapun yang mengungkapkan dan mengucapkan kata lada Akan diganggu oleh makhluk halus bahkan bisa sampai keserupan Cerita ini mungkin muncul karena Goa Pawon memiliki sejarah yang panjang Sebagai tempat persembunyian dan tempat berlindung Baik pada masa penjajahan Jepang maupun Belanda Mungkin saja larangan mengucapkan lada Merupakan bentuk pantrangan atau mitos yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar Untuk menjaga kesakralan tempat tersebut Meskipun cerita ini tidak memiliki bukti ilmiah Namun tetap menjadi bagian dari cerita rakyat dan mitos terkait dengan Goa Pawon Berikut vlog ahli riwayat di Goa Pawon Ada lagi di bawah Goa Pawon gitu kan Di sebelah sana tebing meskipun ada Beda-beda pengelola gitu kan Kalau ke Setenggaran itu ke bawah? Kalau Setenggaran yang ada ke Pura Ke sana Lalu 20 menitan lah nyampe 20 menitan Dan juga ada petilasannya itu Ya ada di sana di atas ada Yang di dataran itu ada yang namanya Eyang Haji Doromanik Eyang Haji Doromanik Kalau yang di atas? Kalau yang di atas kalau gak salah Eyang Haji Purbakawasa Oh ada banyak ya Pak ya? Banyak setiap gunung juga ada Oh ya cuma bukan berbentuk makam Tapi hanya Tempat singgah dulunya Singgah ya Makasih atas informasinya Pak Oke Baraya AR Kita tadi usai Napak tilas hingga ke Stone Garden ya Saat ini admin bersulaturahim Ke salah satu gua sejarah Yaitu gua bawon Yang masih berkaitan dengan Stone Garden Yang berada di kawasan Bandung Purba Untuk gua ini Bisa Baraya lihat dan bisa berimajinasi Bahwa tidak hanya menampilkan sejarah Dan mungkin saja di gua bawon ini Ada petilasan seorang penyebar Islam Ambil saja Ini adalah merupakan petilasan dari Pengersa Mama Kasapuhan Untuk yang punya torekat batin Ketika melihat video ini Sehingga tertarik untuk Tabaruk Silahkan Anda bisa langsung saja Datang ke situ sejarah gua bawon Oke Ini merupakan penampakan Dari salah satu situs sejarah gua bawon Yang tidak hanya menampilkan Alam yang luar biasa Ini Kalau misalkan menisbatkan menjadi gua keramat Tidak pantas ya Karena masih harus ada penelitian yang khusus Untuk menisbatkan sebuah tempat Sehingga tempat tersebut Disebut dengan sebutan gua keramat Tapi disini admin hanya Mengambil beberapa versi Yang berkaitan dengan Sosok daripada Sebahagian daripada sejarah berikut Nilai-nilai religinya Ini merupakan Salah satu teras pertama Yang berkaitan dengan Kehidupan Daripada manusia prasejarah Nah sebelah sana itu ada Guha lalai ya Karena banyak lalawar yang Berterbangan Berikut penjelasan tentang gua Pawon Manusia satu dan dua Yang sudah berusia kurang lebih Sepuluh sampai tiga puluh juta tahun yang lalu Wallahu'alam Ini ada lubang kecil Arah masuknya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya sahibah Fihadzal makbar Kita seperti memasuki Jalan tikus ya Tikus besar Terdengar Suara-suara kelalawar yang Amat membisingkan ya Nah itu ya Kita lihat sedikit Melihat keajaiban alam Yaitu situs Guha yang Dimana di tempat ini ada Puluhan ataupun ribuan kelalawar Tuh ya Allah Ini merupakan salah satu fenomena yang Langka ya Yang dimana disana ada Terubung asap ataupun Tempat untuk keluarnya asap ketika Kasepuhan terdahulu Menyalakan api Sumber media keluar asapnya itu melalui terubung asap yang Aras sebelah sana dan saat ini Sudah dipenuhi oleh puluhan ribu kelalawar ya Subhanallah Kita akan melihat pula di Perjalanan selanjutnya Yaitu Ada Replika kerangka manusia Kita masuk ke terasi yang kedua Yaitu Manusia pawon Yang keempat Yaitu Dengan adanya beberapa Artefak Oke Nah ini perjalanan bisa Lewat atas ataupun lewat bawah Tuh silahkan Nah disini Saya akan menjelaskan sedikit Yang dimana informasi Sejarah yang sebelumnya Pernah disampaikan oleh Juru kunci Pangerse Abah ya Sebagai pemandu wisata Baik itu religi maupun sejarahnya Namun dominan dengan Wisata sejarah Nah bahwa Dulunya Di gua pawon ini merupakan Salah satu Tempat Yang ditutupi dengan Lautan yang dangkal Sehingga terlihat dengan beberapa Batu-batuan Berikut akar yang menempel kepada Batu-batu ini Yang mengisyarahkan bahwa Dulunya Gua pawon ini Pernah ada kehidupan Meskipun ketika Adanya lautan Wallahu'ala Ya kita mengutip Sebuah referensi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan jin dan manusia Hanya semata-mata Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun Sosok yang pernah mendiami Di tempat ini Dulunya Ketika menjadi lautan Dan gua ini sudah ada Itu pasti adanya Sebuah kehidupan Apakah itu sosok Manusia Ataupun Bukan Wallahu'ala Karena tidak ada yang tidak mungkin Ketika Allah sudah berkehendak Apapun yang tidak bisa terjadi Pasti terjadi Oke Dan Disini pun ada Penampakan fenomena ya Membentuk seperti Bebatuan Yang membentuk karang Tuh dengan Adanya lubang besar Seperti ini Dan terjadinya Seperti karang-karang lautan Nah ya Cuma hati-hati Untuk para pengunjung wisata Ketika akan Napak tilas Mengunjungi gua-gua tersebut Karena disini Curam banget ya tuh Jangan sampai nekat Ingin mendapatkan Spot foto yang bagus Ya Sehingga membahayakan Nyawanya sendiri Eh sebelah sana ada Lidi ya Mungkin pernah di Bersihkan oleh Juru pelihara disini Itu aksesnya gimana ya Kok bisa sampai ke sana ya Allah malam ya Tuh Ini merupakan Beberapa fenomena Batu-batu purba Yang Hingga saat ini Menjadi Bukti sejarah Bahwa Tempat ini Merupakan Salah satu tempat Yang pernah Dihinggapi oleh Kasapuhan terdahulu Ya Ada pun Seperti apa Dan dimana Lokasinya Ya mungkin Sahabat yang Menonton video ini Pasti tahu Yang punya perjalanan Torekat batin ya Oke Kita akan melanjutkan Perjalanan kita Yaitu Menuju ke Spot yang selanjutnya Oke Ya Tadi ada Teras satu Teras dua Teras tiga Mirip dengan Gunung Padang ya Coba yang membedakan Kalau Gunung Padang kan Di Di Adanya Beberapa batu Yang Membentuk Menhir Yaitu Batu berdiri Dan juga batu yang Persegi panjang Yang kapasitas Kadar besinya Tinggi Kalau ini merupakan Batu-batu yang memang Terbentuk dengan secara Alam Luar biasa Oke Lanjut Ke Akses selanjutnya Mungkin disini Saya bisa Menyebutkannya Altar Atau Teras Nah ini Merupakan beberapa Situs Kawasan Batu-batu Purba Ya Tepun ini Ada tangga Kecil Kita lihat Ke atas Ya Oh Ini hanya Tengokan saja Ya Oke Nah Ini creepy Banget ya Ini kebawah Kemana Oh itu kebawah Ya Mirip seperti Jendela Ya Itu Arahnya Kesini Dan disini Kita akan Melihat Beberapa Jenis-jenis Batu Purba Ya Kalau misalkan Kita Menelusuri Dari yang Sudah-sudah Itu ada Yang namanya Batu Stalagnit Atau Stalagmit Yaitu Batu yang Bisa Mengeluarkan Tetesan Air Ya Nah Ini Tuh Lihat ya Ada batu-batu Yang berbentuk Seperti ini Ya Cuma Nah Ini Pesan Mohon Untuk Tidak Memperlakukan Dan Menjaga Memelihara Untuk Tidak Mencurat-coret Batu Dengan Menuliskan Nama-nama Seperti ini Ini bukan Contoh yang Baik Dan Tidak Disarankan Bahwa Kita harus Saling Mengingatkan Ya Oke Yara pun Disini Baraya Ada Salah Satu Momen Selain Daripada Untuk Mengetahui Sejarah Ada Juga Yang Namanya Kerangka Manusia Nah Kemarin Kita Sudah Memberikan Penjelasan Bahwa Kerangka Ini Merupakan Salah Satu Bukti Yang Dimana Bukti Tersebut Adalah Adanya Kerangka Manusia Yang Membentuk Seperti Ini Jadi Ketika Cara Dahulu Kan Sebelum Adanya Makam Disitu Ada Bentuk Seperti Jasad Ataupun Kerangka Manusia Yang Sudah Menjadi Tengkorak Ini Salah Satu Bukti Bahwa Dulu Kehidupan Kesepuhan Orang-orang Prasejarah Pernah Menimba Sebuah Kehidupan Di Tempat Ini Sehingga Meninggalnya Beliau Ini Membukus Seperti Ini Dan Diabadikan Sehingga Menyatu Dengan Batu Ini Merupakan Salah Satu Kerangka Manusia Yang Dikabarkan Bahwa Adanya Sosok Kehidupan Yaitu Manusia Yang Pernah Bersinggah Di Tempat Ini Kita Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Ini Sebahagian Bentuk Etika Karena Ini Sudah Diawasi Dan Sudah Diberlakukan Oleh Dinas Kebudayaan Oke Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Yaitu Menuju Ke Salah Satu Situs Guha Yang Memang Ini Adalah Jendela Di Salah Satu Gua Prasejarah Nah Itu Ada Beberapa Lubang Besar Dan Mungkin Saja Kalau Misalkan Sekarang Ada Jendela Kayu Jendela Dari Tralis Ataupun Papan Bajaringan Kalau Dulu Kan Tidak Adanya Sebuah Fasilitas Fasilitas Modern Sehingga Adanya Alam Yang Seperti Ini Yang Dimanfaatkan Oleh Kesepuhan Karuhun Terdahulu Untuk Memantau Ataupun Melihat Buruannya Ketika Melihat Ke Arah Alam Sana Ada pun Kembali Kepada Awal Kalau Misalkan Ada Beberapa Muhibin Ziarah Karena Ada Beberapa Komenan Yang Pernah Inbox Ke Saya Dan Juga DM Mungkin Enggak Yang Namanya Guapawan Ini Ada Sosok Alim Soleh Yang Pernah Bertirakat Disini Sehingga Kita Ingin Berkunjung Niatnya Untuk Tabaruk Untuk Saya Pribadi Mungkin Saja Ada Karena Di Tempat Ini Pernah Ada Sosok Alim Soleh Yang Menyebarkan Islam Disebut Dengan Mama Kasepuhan Ada pun Nama Yang Sebenarnya Saya Tidak Bisa Ucapkan Karena Itu Adalah Privasi Alangkah Lebih Baiknya Sahabat Tasawur Bitasdik Untuk Bertemu Kepada Sohebo Wilayah Yang Berada Di Kawasan Area Guapawan Ini Merupakan Salah Satu Jendela Di Guha Ini Ya Sahabat Ya Ini Guanya Alami Banget Dan Tidak Ada Campur Tangan Manusia Perjalanan Kita Lanjutkan Menuju Ke Sang Hyang Tapak Karena Disana Ada Tapak Kaki Manusia Yang Sepasang Mungkin Mungkin Saja Ini Adalah Salah Satu Peninggalan Ataupun Bukan Ya Kita Akan Telesuri Saja Disini Kita Bisa Melihat Ujung Daripada Guapawan Ini Dengan Adanya Beberapa Batu-batu Karang Ataupun Batu-batu Purba Yang Membentuk Secara Alami Tidak Mungkin Dengan Adanya Tempat Seperti Ini Kalau Tidak Ada Panggegeh Atau Sebel Makbar Nah Ini Merupakan Momen Terakhir Kita Dan Kita Pun Bisa Menginap Jika Ingin Melaksanakan Tadkiroh Menambah Kehusuan Dengan Cara Memperbanyak Aurod Oke Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Ujung Daripada Situs Gua Prasejarah Tersebut Dengan Adanya Sepasang Telapak Kaki Wow Ini Nah Disini Terlihat Sepasang Telapak Kaki Yang Mengisarahkan Bahwa Dulunya Memang Pernah Ada Sosok Yang Pernah Mendiami Di Tempat Tersebut Adapun Telapak Kaki Ini Saya Tidak Bisa Menisbatkan Benar Atau Tidaknya Dan Hanya Bisa Menjelaskan Wallahu A'lamu Bishawab Dan Mungkin Saja Terjadi Bahwa Di Guha Pawan Tersebut Pernah Ada Sohibul Makbar Fihazal Makan Yang Pernah Mendiami Guha Tersebut Untuk Melaksanakan Turikat Batin Yang Berkaitan Dengan Sisi Lain Kehidupan Ada Adapun Kita Berkunjung Sini Jika Adanya Sosok Alim Sol Yang Pernah Hinggap Disini Kita Lihatnya Tabaruk Selain Untuk Menambah Wawasan Secara Semoga Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Admin Akhiri Wallahu A'lamu Bisawab Sesungguhnya Hanya Allah Yang Maha Tahu Dari Apa Yang Tidak Kita Ketahui Penjelasan Ini Hanya Sebahagian Media Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Baraya Ahli Ruwayat Semuanya Barakallah Walaikum Semoga Kita Semuanya Mendapatkan Keberkahan Dan Admin Pamit Undur Diri Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh